... ... ... ... ... Jadi kita bicara masih pada teknologi bagaimana teknologi ini merubah tatanan manajemen, operasional organisasi ini contoh 3D printer ya, 3D printer ini luar biasa perkembangannya ... Dikin rumah, kary printer The footage you're seeing is from a pilot project for a municipal building in Dubai. APIS Core can print the walls of a standard home in just 2-3 days, while traditional methods will take about a month to complete. Right now, it can only print walls. Roofs, floors, foundation, electrical systems, and plumbing are all done by traditional methods. It also makes it possible to reduce the used materials, tools, and waste during the construction process. Currently, it is only suited for low-rise buildings. So, I'm going to create a building in the building with a printer. So, it's only 3 days, where it's usually a year-old. It's more irritable. If you don't have material, people don't want to use. This can change everything. And this will continue to change. So, if you talk about the building, you can make a printer with a printer. You can make a printer with PLN. You can make a printer with the building. In other words, pikir kita, ya ada komentar? nah, jadi intinya artificial intelligence ini merupakan tantangan jadi, ini adalah merupakan upside dan juga downside artinya upside bagi orang yang mengimplementasikan, downside bagi orang yang tidak kemudian mengaplikasikannya artinya apa, downside-nya dia akan remain low, atau bahkan bisa terpuruk sama sekali jadi ini ini benar-benar berubah SDM-nya, ya juga business model-nya, system management-nya organization-nya, security-nya transformation dan salah satu poin yang kadang-kadang kita terlambat adalah ah, tenang aja dulu, nanti gimana nanti ya, jadi setelah setelah benar-benar kena, baru ribut ya, nah ini yang menjadi, harus menjadi awareness kita intellectual property right ini juga menjadi suatu hal yang sangat apa jadi, mengenai kerahasiaan data kerahasiaan pelanggan dan sebagainya ini termasuk brand names-nya termasuk customer data metodologinya trade secrets-nya product prosesnya strategic initiative-nya content dan sebagainya jadi apa, beberapa hal ini kalau kita bicara intelligence ya, apa marketing intelligence ya itu kadang-kadang mau mencuri data ya nah itu kita bisa melakukan gitu, tapi kita juga bisa menjadi objek untuk itu nah ini juga merupakan yang kita harus kita nanti itu saja tapi gak cukup waktu ya untuk kita sebagainya membahas mitigasi pada setiap aspek risiko ya tapi kayaknya kita gak cukup waktu untuk membahas tapi itu pembahasan itu menarik dan Bapak Ibu diharapkan membahas itu di kantor masing-masing brand risk ya ini terutama sekarang banyaknya apa dengan mudahnya sosial media sehingga brand risk ini menjadi bisa aja berita pohong ya review yang gak bagus misalkan nih mobil nah kan ada apa kelompok yang mereview mobil nah siapa yang bayar besar ya nanti reviewnya dibagus-bagusin gitu ya kemudian dengan cepat disebar dengan sosial media nah itu akan menjadi apa merugikan nah ini hal-hal demikian ya dan juga misalkan karyawan yang tidak puas itu juga bisa menjadi karena dia servicenya jadi tidak bagus sehingga itu mempengaruhi brand ya mempengaruhi brand apakah itu korporat apakah itu produk bisa either either way kan mitigationnya artinya ya kita harus benar-benar respons setelah preparation ini ini hal yang harus imejit ya agak berbeda dengan risiko-risiko yang operasional segala macam tapi kalau kita bicara brand reputation itu harus imejit karena tidak boleh apa satu jam dua jam itu very much account gitu tapi kalau kita bicara operation risk ya management risk segala macam mungkin kita bisa berstrategizing dengan jangka panjang tapi kalau ini masalahnya kalau terjadi dan kita melihat kemungkinan terjadi nah ini yang kita harus address kalau itu terjadi ini responnya harus imejit tidak bisa tidak karena begitu cepat sekarang media sosial nah kalau demikian harus sudah kita siapkan what what apa yang akan kita harus lakukan bila itu terjadi physical damage risk terkait dengan teknologi ini juga menjadi risk teknologi menggunakan energi ya distrik disini bagaimana kalau itu terjadi termasuk bencana alam bencana alam atau force measure itu menjadi challenge juga ya nah kita bagaimana sekarang kita memitigasi ya jadi tadi yang kita bahas adalah beberapa strategic risk jadi risiko yang strategis ya 12 item itu yang kita mesti address dan saya kira saya kira bapak ibu juga sudah kurang lebih paham apa yang kita mesti lakukan tapi yang saya tekankan disini identification risk dan measure risk ini adalah langkah awal yang tidak harus kita menunggu sampai terjadi jadi mulai sekarang bagaimana kita mengidentifikasi tadi jadi identifikasi disini nanti larinya adalah bagaimana kita mensosialisasikan itu menjadi own risk artinya risiko ini menjadi tanggung jawab seluruh jajaran karyawan tadi waktu coffee break ngobrol-ngobrol Pak Effendi ini untuk membuat aware risk aja jajaran pimpinan itu susah banget ya dan emang kenyataannya demikian ya bukan di Indonesia aja di luar negeri itu demikian juga pada prakteknya karena mereka itu bisa melihat menjadi seolah-olah cost center ya jadi artinya padahal kalau kita mengetahui itu juga bukan cost center itu justru bagaimana kita melihat upside-nya karena dan dan sini berpulang pada kompetensi yang harus dimiliki oleh tim risk management supaya tidak melihat itu hanya dalam arti kata defensif saja tapi bagaimana melihat offensive ada komentar enggak oke ya jadi kita melihat di sini langkahnya identifieris dan measuris ini benar-benar harus kita lakukan jauh hari sebelumnya dan dari situ bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara internal supaya setiap orang yang terkait itu own risk jadi merasa memiliki risiko tersebut dan memitigasi ya ikut memitigasi mencari solusinya mencari mitigasinya dan kemudian mengimplementasikannya implementasi ini termasuk memonitor karena bukan berarti harus selesai tapi dalam saat proses solution tersebut terus dimonitor apakah efektif atau tidak jadi proses ini harus dipastikan berlangsung ya oke jadi dalam melakukan identification identification tadi adalah intinya adalah melakukan assessment bagaimana kita pahami faktor risikonya yang mempengaruhi bisnis jangka panjang kemudian kita proyeksikan faktor potensi risiko dalam 3 tahun dan berapa besar dampaknya dan kita juga identifikasi bagaimana kemudian menghandle itu semua ya jadi esensinya adalah demikian nah faktor apa yang kita mesti address adalah kita identifikasi dengan mempertimbangkan kedua faktor eksternal dan internal ya faktor eksternal itu saja dalam bentuk ancaman apa yang ada dan internal adalah bagaimana weakness nah ini adalah menjadi aspek yang kemudian kita mesti address disini jadi kalau kita melihat kalau semuanya sudah familiar dengan SWOT jadi kalau faktor internal kita lihat strength perusahaan dan weakness eksternal kita melihat peluangnya opportunity dan ancaman nah disini kita melihat bagaimana inisiatif yang kita mesti address dengan antara internal strength kita dan eksternal ya eksternal ini ada opportunity kita punya strength ini apa bagaimana kita mengadress strength terhadap strength kita ini apa inisiatifnya nah bagaimana kita memitigate weakness kita dengan tetap bisa meraih opportunity ini apa inisiatif kita bagaimana kita memitigate weakness dan juga threat ini apa action kita jadi kurang lebih matrix demikian yang kita mesti address apa untuk kita melihat apa bentuk mitigasi ataupun inisiatif yang kita harus lakukan ada komentar disini pertanyaan oke jadi secara prinsip kita melihat bahwa risk assessment disini kita melihat potensi terjadinya masalah probabilitas terjadinya dan seberapa besar dampaknya dan bagaimana kita memitigate intinya kita pada dasarnya mungkin tidak bisa menghilangkan risiko kalau kita tidak bisa ya kita memperkecil memperkecil kemungkinannya atau memperkecil masalahnya nah sehingga kemudian nanti bergeser dari hal yang sifatnya sangat mengancam menjadi less probable atau risk apa less ini apa kerugiannya berkurang ya jadi objektif dari mitigation adalah tidak senantiasa bisa menghilangkan tapi adalah memperkecil kita tidak bisa menghilangkan risiko terjadinya gempa tapi kita mencoba memperkecil dampaknya misalkan dengan memberikan bangunan yang mendirikan bangunan yang tahan gempa misalkan nah bagi investor atau kita mau bicara merger atau investasi ini ini analisa mitigasinya bisa menggunakan value at risk value at risk ini adalah metode untuk menghitung seberapa besar risiko yang terjadi ini ada tiga model ya tiga cara cara historical kita melihat terus kemudian cara kedua dengan normal distribution begini dan ada cara metode Monte Carlo nah ini orang-orang yang di financial punya keahlian untuk menghitung ini ada matematiknya untuk bisa menghitung bagaimana menunjukkan risiko perusahaan kalau terkait khususnya untuk investasi baik itu project atau merger ataupun acquisition dan yang lain proses dalam kita melakukan analisa risiko pertama kualitatif tadi kalau kita bicara far itu kualitatif banget dan eh sorry kuantitatif tapi kita mulai dengan kualitatif kemudian kita perdalam dengan kuantitatif ya tadi yang far tadi sudah kuantitatif analisisnya nah jadi kalau kita langsung masuk ke kuantitatif pada umumnya itu kita pacuannya agak kurang jelas bisa jadi approach terbaik adalah kualitatif kita melihat probabilitas terjadi secara apakah itu melalui pengamatan atau melalui historical dari situ kemudian baru di berdalam mengenai kuantitatifnya nah ini sehingga disini kita bisa melihat ada risk heatmap mana yang high risk mana yang sedang dan mana yang kecil risikonya ya dimana ini antara dampak dengan frekuensi jadi kalau dampaknya besar frekuensinya sering terjadi nah ini menjadi high risk tentu saja ya jadi disini yang nanti dalam assessment atau identification dan measurement hasilnya adalah ini baru nanti kemudian di apa rumuskan mitigasinya dan kemudian implementasinya tapi langkah awal adalah bagaimana kita menjabarkan seluruh risiko tersebut kita bicara terhadap aspek-aspek strategi risk yang benar-benar relevan terhadap perusahaan oke nah itu saja disini dalam hal itu kita bisa juga nanti lakukan incident response plan jadi kita bisa tuliskan apakah itu dalam siaga 1 siaga 2 atau siaga 3 disini 3 tingkat klasifikasi klasifikasi 3 jadi istilahnya kalau kita ambil seperti siaga 1 siaga 2 siaga 3 dimana kita letakkan pada setiap plot yang ada tadi kalau sudah pada siaga 3 ya ini yang sebetulnya sudah agak terlambat ya jadi kita kan bicara kalau dalam time management atau dalam prinsip untuk kita melakukan project management atau operational management kan ada antara apa antara important sama urgent ya jadi kalau ini important penting sama not important ini urgent ini belum urgent nah kalau sudah kategori 3 sudah disini ini sebetulnya kita sudah managementnya kurang bagus ya kita harus melakukan saat ada disini important tapi belum urgent dan jangan nunggu urgent dulu nah ini terkait dengan mentalitas juga nih kadang-kadang ah nanti dah nanti kita pikirin kalau sudah kesini baru kebakaran jenggot baru kemudian apa semacam handle kebakaran nah ini yang tidak bagus kalau sudah begini nanti krisis terjadinya krisis disini makanya kita mesti mengedres melakukan identifikasi dan assessment itu menjadi titik yang sangat penting disini ada komentar oke nah ini contoh aja demikian detailnya nanti dalam analisa dalam identification contoh operasional benar-benar harus dituliskan bagaimana probability terjadinya ya impact yang terjadi tadi dan kemudian eventnya nilai kerugiannya makin kuantitatif ya dan kalau tadi kita melihat dari tingkat bagaimana handling kita bisa tambahkan juga disitu jadi semua risiko perlu kita address dengan jelas karena apa karena itu adalah merupakan media atau konten yang akan kita deliver atau komunikasikan ke seluruh karyawan ya sehingga memahami itu khususnya jajaran pimpinan dan ini adalah ya impact yang beberapa contoh aja nah ke dalam actionnya kita juga perlu melakukan pre-crisis action jadi artinya disini jangan sampai pada tatanan urgent important ini kita sudah harus masuk pada pre-crisis action jangan nunggu sampai krisis rencana mitigasi bagaimana langkah spesifik peran dan tanggung jawabnya harus jelas semuanya dan kita rancang metode komunikasinya nah kira-kira bapak ibu semua telah menerapkan ini gak baru mulai ada yang mau sharing mengenai apa ini terkait covid ya saya kira saat covid ini banyak sekali semua berdampak kira-kira ada yang mau sharing gak baik yang di daring maupun yang di offline pengalamannya dalam handle crisis untuk sharing ke yang lain dari yang online mungkin ada sharing bapak ibu kan semuanya mengalami krisis kan karena pandemi gak ada yang sharing sudah masuk manajemen krisis nah bagaimana sharing manajemen krisisnya oh enggak saya cuma mau ini aja bahwa kalau manajemen resiko itu kalau resiko udah terjadi kalau kita itu udah kalau sudah sampai terjadi itu kita limpahan ke bagian manajemen krisis jadi bukan di manajemen resikonya ya kita bicara dari perspektif perusahaan ya apakah itu ada bagian sendiri manajemen krisis atau apa tapi kira-kira bagaimana kita handling itu bagaimana kita menghandling sudah krisis itu ya itu udah risiko juga yang harus kita mitigitkan oke baik kalau tidak ada yang sharing jadi beberapa solution ya yang kita kategorikan sebagai agresif solutions ya seperti hedging ada long term agreement membeli bisnis baru menjual business ya divest 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 bagaimana terus kemudian keluar dari market ini seperti kodak itu keluar dari market yang ada nanti saya share ya bagaimana hedging komoditas atau currency jadi kalau seperti komoditas itu misalkan kalau tadi saya contohkan tepung dengan gandum gandum beli sudah forward buying jadi beli untuk 2 tahun ke depan nah itu hedging hedging komodity jadi untuk memperkecil risiko terhadap komodity risk nah ini tadi kan kita bicara Nokia Nokia ini jatuhkan nah dia kemudian keluar dengan ponsel baru ya Lumia yang penjualannya lumayan menurut Bapak Ibu Nokia ini akan bisa bangkit kembali gak gimana komentarnya gimana kenapa bisa menurut saya Nokia akan bisa bangkit kembali tapi dengan beberapa konstrek atau kondisi yang harus Nokia terapkan paling gak dia harus adopt dengan teknologi yang baru kemudian dia mungkin akan memperbesar promosinya mungkin akan atau branded produknya di rebranding atau dengan Nokia Lumia ini untuk masuk ke segmen-segmen pasar yang mungkin saat ini sudah dikuasai oleh Samsung atau oleh produk-produk Cina tapi dia mesti bisa dengan market intelijen dia dia bisa menembak pasar mana yang mungkin dia bisa masukin atau ceruk pasarnya masih dia bisa gali lebih dalam lagi yang pertama yang kedua adalah terkait dengan ini dia harus teknologinya dia harus selangkah lebih maju dibanding Samsung dia memperkuat di R&D atau di posisi mana yang dimana Samsung belum belum memasuk dalam pasar itu oke good point nah kira-kira kalau Pak Pramudia diberikan produk Nokia yang terakhir itu akan beli enggak dibeli ditawarkan beli kalau diberikan saya ambil ditawarkan dibeli sepanjang harga kalau misalnya kualitas sama dengan produk pesaing dengan harga yang lebih terjangkau mungkin saya akan beli Pak oke kalau produknya kayak gini beli enggak nah beli Pak dengan harga tadi Pak catatan harganya masih rebel dengan kondisi dengan saat ini ya jadi Nokia lagi ngembangkan transparan begini jadi yang tadi Pramudia bilang bahwa harus langkah lebih maju segala macam ya ini saat ini dia kalau berhasil ya ini masih prototipe tapi ini cepat-cepatan dan saya kira yang bikin transparan ini bukan Nokia aja jadi kecepatan itu menjadi poin ini operasional risk silahkan Pak kalau saya melihat memang ada ada unsur competing for the future ini kan Pak ya jadi tapi kan ada brand disini brand penting kita ingat dua bulan satu bulan yang lalu ada kasus makanan cepat saji dengan kolaborasi dengan salah satu musik hancur lebur kan tapi karena brandnya kuat itu gak ngaruh tuh sama arminya kayak sama nah itu jadi kepentingan apa kalau saya ngelihat Nokia bisa akan masuk lagi ke market asal dia memperkuat lagi brand image-nya itu Pak dan dia harus menang kompetisi untuk masa depan itu itu aja Pak oke yes that's true jadi kita bicara brand image itu fungsinya elemennya macam-macam seperti produk ya seperti produk ini misalkan misalkan besok diluncurkan mungkin sekarang ngantri yang beli pre-order wah mungkin semuanya pre-order harga 4 juta mungkin ngantri ini yang mudah ya kalau dia announce bahwa pre-order meskipun dia mungkin baru 2 minggu lagi tapi kalau dia berangi saat ini pre-order 4 juta rupiah banyak saya ya dengan features-features yang untung saja tidak kalah dengan Samsung misalkan itu brand image membangun ini katakanlah sekarang namanya bukan Nokia Pak Icon misalkan dibalik ya Icon Bapak beli enggak? hmm? barangnya ini Pak Bapak enggak beli kenapa? karena Indonesia bukan merek Pak oke Bapak beli enggak? enggak beli Bapak beli enggak? Bapak jadi oke jadi memang brand pasti dia jaminan ya tapi kalau sekarang ininya mereknya Icon orang kalau dia Nokia dia akan langsung order tapi kalau mereknya Icon dia 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 pelajarin dulu siapa ini Icon? ya dan kalau misalkan supporting dokumen yang bagus orang akan beli ini kan tadi pertanyaan instan oh ternyata Icon itu anak perusahaan Nokia nah mungkin jadi berubah pikirannya Pak Yusdian jadinya oh iya deh beli deh gitu jadi yes brand sangat menentukan dan disini kita melihat produk itu adalah mendukung brand juga gitu ya nah kita coba lihat sedikit ya kalau menurut saya itu bukan brand aja Pak quality contohnya Pak dulu pertama kali Cina mengeluarkan motor yang sebulan langsung mesinnya panas itu orang tuh khawatir pertama kali dia keluarin mobil apa seri Kiki itu Pak seri Kiki itu orang juga meragukan tapi begitu dia improve produk yang sekarang wooling itu canggih Pak wooling almas itu kita bisa bicara dengan mobil tolong AC nya dinginkan dia bisa melakukan itu Pak jadi improvement daripada teknologi kualitas Pak kalau menurut saya bukan brand semata gitu oke makasih brand itu adalah kualitas Pak jadi brand itu adalah resultante dari banyak aspek dari kualitas dari konsistensi dari harga jadi terwujudlah brand jadi brand itu terdiri dari banyak elemen yang mendukung brand tersebut jadi kalau Bapak bisa bicara kualitas yes itu salah satu elemen penting supaya brand itu bagus jadi banyak elemen yang mendukung brand itu naik atau turun ada komentar lain? nah kita lihat Nokia ya 5G bisa tiga sim bisa tiga sim jadi ini adalah sudah merupakan pre-campaign ya dan dia kalau sudah semakin berani dia baru bisa berani buka pre-order tapi sampai sekarang belum ada pre-order artinya researchnya masih terus dikembangkan nah ini cepat-cepatan semua Oppo Samsung Nokia Apple semua kerjaannya begini bagaimana secepat masuk gagal ya karena 13 ya mungkin dia sepertinya hanya 12 yang dirubah aja jadi orang bilang ngapain saya beli 13 dan namanya 13 kan Apollo 13 juga gagal ya nah seperti gitu-gitu tuh buat orang timur ada pengaruhnya gitu tapi ternyata orang barat juga berpengaruh ya kalau orang Cina yang angka 4 ya nah jadi itu another aspek yang kualitatif banget itu ya yang kita juga mesti itu terkait apa culture social culture nah hal-hal demikian itu sangat sangat harus kita juga perhatikan ya tidak bisa kita abaikan sepenuhnya nah pernah dengar Kodak ya Kodak tuh tahun 70-an tuh wah top ya kan semua Kodak Fujifilm itu bicara ngomongnya Kodak gitu karena kalau pompa air itu kan bilangnya Sanyo ya Sanyonya merek apa gitu kan Kodaknya merek apa padahal merek Fuji gitu ya Kodaknya merek apa jadi sudah menjadi brand name yang kual tapi dia kan gagal hancur kan pangkrut kan jadi Kodak ini memang dia sudah sejak tahun 18 mulai bikin apa kamera yang pakai sekalian bus gitu dan dia demikian terkenalnya dan suksesnya tapi akhirnya bangkrut karena digital foto jadi tidak lagi menggunakan film karena dia memang ini ya dia usianya 100 tahun tuh udah dan perusahaan terbesar di dunia sahamnya dari 100 dolar jadi 2 dolar nangis gak tuh yang punya saham ya luar biasa dia jatuh apa yang terjadi bagaimana dia bangkit dia sekarang bangkit tapi bukan dalam teknologi fotografi tapi obat drugs jadi bisnis dia sekarang adalah medical medicine obat dan khususnya dia makin besar karena covid jadi dia menjual banting setir produsen kamera gini bikin obat ya dan obat ini kita lihat tahun 76 ya luar biasa selesai tinggi terus jatuh tuh tahun 97 langsung jatuh tahun 2000 jatuh kita lihat permiseutical ini sudah nah ini covid-19 ya bangkit dia dapat loan 700 miliar dolar itu naik lagi tuh penjualannya dan stoknya melejit ya jadi jadi disini bagaimana perusahaan comeback ya comeback dengan apa bisa dengan new investment its investment artinya dia tetap nama pakai nama kodak padahal sudah hancur tapi memang kalau kita bicara reputation itu bisa dibilang brand name bisa juga management bagaimana reputation management itu sangat menentukan sehingga orang mau mendonasikan loannya 700 miliar dolar itu bukan angka yang kecil ya seberapa triliun jadi bagaimana investor bisa believe dengan kodak yang tidak memiliki kompetensi di pharmaceutical terus bergerak di pharmaceutical ya nah disini hebatnya management termasuk seperti amazon amazon itu dia berapa tahun rugi ya 15 tahun lebih dan baru untung sekarang bagaimana si Jeff Bezos itu bisa meng-convince para investor untuk benar-benar bisa menerapkan atau bisa mau menginvest barang itu adalah kompetensi dari pimpinan untuk komunikasi untuk mendesain konsepnya menjual konsepnya that's the leadership ya ah not many ya, jadi disini tadi kodak kita melihat ininya apa ya, jadi kita melihat ininya jatuh tapi terus kemudian dengan ini dia bisa bertahan bahkan meningkat ya, jadi intinya dia bisa comeback disini oke, ada komentar, pertanyaan dari online mungkin Pak Brata Pak Brata ya Bu ya, Pak Brata mungkin bisa di-share juga kalau Bapak ada pengetahuan gitu ya, bagaimana sebuah brand itu bisa mempengaruhi pasar, bukan hanya mendistrupsi, tapi mempengaruhi pasar seperti yang dilakukan oleh Apple Group gitu saya sebagai pengguna Apple merasa quote-unquote terjebak gitu pada saat saya sudah menggunakan Apple ternyata sangat menyenangkan sehingga saya langsung beli Mac begitu keluar iPad saya juga mau beli iPad gitu dan Apple itu kan sangat disting dibandingkan dengan sistem yang ada di pasar selainnya gitu Pak oke baik makasih Ibu jadi kita pahami dulu basicnya ya jadi bagaimana kita membangun brand dan bagaimana kita membuat orang believe dengan brand tiap orang itu dikenal dengan punya dua otak ya otak kanan otak kiri otak kanan itu lebih pada seni otak kiri lebih pada logic nah ini kalau kita bisa meng-address keduanya itu akan menjadi top of mind jadi Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu suka dengan features-featuresnya dengan Apple phone sehingga sampai beli laptopnya ya jadi logic Ibu terjawab artinya dipuaskan dan juga otak kanan Ibu itu dipuaskan juga mungkin dengan desainnya dengan cara penjualannya dengan tokonya yang indah setupnya kan bagus banget ya kalau di mall segala macam sistemnya jadi selama kita bisa meng-address kedua fungsi otak kita itu relatif akan terpengaruh ya jadi ada orang yang dominan di otak kanan nah dia hanya melihat desainnya artnya meskipun fungsinya bagus dia gak beli misalkan gitu nah setiap orang punya keduanya hanya ininya beda-beda dominannya ada yang dominan kanan ada yang doman kiri kalau dia dominan kiri orang benar-benar logik waktu kita debat atau negosiat atau diskusi jangan kita bicara yang kualitatif orang bicara dengan otak kiri itu kita harus bicara kualitatif gitu karena kualitatif gak dianggap sama dia dia maunya mana buktinya mana datanya gitu dia akan nanya gitu ya jadi Apple ini berhasil menurut saya berhasil di keduanya jadi dari sisi features ya nah sehingga emosinya itu udah kebangkit sehingga harga mahal pun dibeli sama dengan orang yang sudah katakanlah sudah keranjingan dengan mobil yang klasik yang lama atau orang yang benar-benar dengan burung burung harga ada yang harga ratusan juta dibeli gitu ya karena sudah benar-benar emosionalnya otak kanannya itu udah terbeli jadi kurang lebih demikian nah bagaimana kita membangun brand kita mengadress dua aspek tadi ya aspek logic dan aspek art dan kalau kita hanya berhasil aspek logic featuresnya bagus tapi penampilannya kurang bagus ya pasar kita pasar orang yang logik yang memang benar-benar kadang-kadang ah gak apa-apa yang penting fungsinya jalan tapi orang yang kemudian benar-benar otak kanannya cukup dominan dia gak puas dia mau dua-duanya semoga-moga menjawab Pak Beratas boleh di-elaborate sedikit bagaimana mengkaitkan hal itu dengan fungsi dari risk management Pak Berata oke jadi kalau kita bicara risk kita kembalikan tadi pada industri kita ya tergantung pada industri kita industri ibu apa oh BNI Live ya oke insurance nah insurance-nya ibu address segmen apa segmen premium segmen retail terus karena kami menempel dengan beri group Pak memang kami lebih mengejar segmen mikro dan ultramikro walaupun juga ada porsi untuk main di level lebih atas Pak oke jadi kalau kita bicara mikro ya dan itu pasti retail nah artinya kita melihat apa yang menjadi concern dari segmen mikro yang menjadi segmen mikro apakah preminya murah apakah apa kita mesti pahami nah jadi disitu yang kita mesti address sehingga apa brand risk itu reputation risk itu itu bisa kita jaga atau kita bisa upside ya dengan kita karena kompetisi ibu misalkan dengan BNI Live misalkan dimana sama-sama meng-address segmen mikro nah ibu juga harus apa memperhatikan BNI Live ya meskipun disini ada BNI Live juga ya jadi ibu perlu create values untuk meningkatkan branding apa produk tapi juga perlu protecting values karena ancaman dari kompetitor untuk supaya bersaing disitu nah sehingga brand name kita bisa terjaga intinya itu prinsipnya nah pada prakteknya ya kita harus benar-benar watch di lapangan benar-benar kita harus day to day banyak interaksi dengan pelanggan saya dulu sebagai dirut di dalam itu ya saya banyak berinteraksi dengan customer saya tidak rely pada direktur marketing saja karena kita semua harus memahami bagaimana persepsi atau top of mind mereka terhadap kita aspek-aspek apa kadang-kadang kita justru mendapatkan informasi dari mereka mengenai kompetitor kita misalkan karena kita sudah dekat wah ini kemarin saya ditawarin ini pak dari PT ini nah itu informasi yang penting banget ya kalau misalkan ibu ngobrol-ngobrol dengan pelanggan mikro mereka nyantaukan needs and wants nah ini beda needs and wants needs adalah kebutuhan wants adalah keinginan jadi kalau kita memenuhi kebutuhan oke itu satu tugas tapi untuk kita memenangkan competition kita tidak cukup memenangkan apa memenuhi kebutuhan saja kita perlu juga sebanyak mungkin memenuhi keinginannya meskipun dia gak butuh gitu jadi misalkan apa kebutuhannya terlaksana dengan insurance tapi keinginannya misalkan bisa apa mendapatkan informasi yang lengkap future segala macam nah itu akan menambah value buat dia ya sehingga brand name kita bisa naik atau image kita bisa naik jadi yang kita bisa lakukan benar-benar adalah bagaimana action kita di lapangan untuk mengadress needs and wants nah itu adalah hal yang bisa kita bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand namesnya itu bu semoga menjawab ada pertanyaan lain terima kasih banyak pak berhatian sama-sama bu oke jadi bottom line ya kalau tidak ada lagi jadi intinya dalam kita mengadress ini kita harus mengadress seriously artinya di setiap perusahaan itu disarankan adanya risk management team ya risk management team ini terdiri dari ada risk managers ada risk committees ada risk executive risk executive itu sponsor dari risk managers dan kalau diperlukan adanya external advisors ini harus ada ya karena apalagi di kondisi seperti sekarang yang dimana perubahan market itu sangat dinamis dan cepat ya jadi risk manager adalah bagaimana mekoordinasikan memfasilitasi analisis financial dan non-financial dan sekaligus memberikan report ya jadi apa report itu terkait dengan yang risk risiko yang relevan ini dan risk committees nah ini adalah bagaimana melibatkan setiap unit kerja terkait untuk terlibat menjadi untuk own ya merasa memiliki dari risiko yang potensi risiko yang terjadi jadi dan bisa anggota komiti di sini kan bisa diambil dari karyawan yang memiliki expertise tertentu apakah itu expertise teknologi apakah itu environment tergantung apakah itu kompetensi yang spesifik mengenai geografi dan sebagainya ya jadi itu komiti di sini akan memberikan masukan banyak masukan atau juga kemudian study yang spesifik dalam koordinasi manager tadi dan perlu ada sponsor ya risk executive yang di jabat pada umumnya salah satu BUD misalkan atau senior manager dia yang sebagai sponsor daripada risk manager itu dan kalau diperlukan adalah adanya external advisors external advisor sifatnya bisa secara ad hoc atau secara regular jadi ini kalau external advisor ini biasanya terkait dengan kompetensi yang spesifik untuk risiko-risiko tertentu apakah financial apakah aspek environmental atau project dan sebagainya nah hal yang penting lagi adalah perubahan ini kenapa perubahan paradigma ya sebagai CEO atau senior manager executive atau pemilik usaha cukup waktu untuk meluangkan menstrategize dan berpikir futures ya menentukan cara pengembangan bisnisnya inovasinya bagaimana bagaimana create productnya servisnya ya teknologinya jadi jadi harus spending waktu untuk itu paradigma berubah ini adalah yang tadi saya sampaikan adalah titik perubahan ya saat ini karena metode manajemen kita berubah culture nya juga berubah ya organisasinya akan berubah pasar kita berubah sehingga harus berani untuk berpikir dari dengan kertas putih kita mau apa supaya tidak bias dengan kondisi yang ada meninjau ulang lagi apa sih yang kita lakukan sekarang ini sudah benar atau harus berubah nah ini yang benar-benar harus dilakukan evaluasi secara menyeruruh dan di lead dipimpin oleh top people tapi kalau top people yang sendiri merasa ignore itu nah itu bahaya karena waktu zaman Uber itu belum masuk Indonesia dia masih di Hongkong masih masuk Singapur itu ininya CEO-nya Bluebird di interview ini Uber mau masuk nih gimana ancaman Uber Bluebird menganggap itu bukan ancaman santai aja dia topnya loh ini tapi apa yang terjadi setelah kejadian malah dia porak-poranda dia malah akhirnya gabung dengan Gojek sempat demo dan sebagainya jadi disini kita tidak boleh underestimate kita harus alert bagaimana potensi bagaimana kita meneropong ke depan bagaimana sih wajah industri kita ke depan wajah pemerintah ke depan industri karena disini pemerintah tadi juga sangat berperan disini untuk enabling bagaimana industri asuransi akan dalam 3 tahun ke depan berubah dan semua industri nah ini yang perlu peneropongan peneropongan demikian yang menjadi inti utama management ada pertanyaan komentar ya Pak Pramudia baik Pak terima kasih ada 2 pertanyaan Pak yang pertama terkait management risiko sebagai creating value dan sebagai protecting value kalau lihat toolsnya management risiko berdasarkan ISO 300001 itu kan kebanyakan sebagai protecting karena dari risk profile nya itu mengarahnya ke sana dari dampak kemudian kemungkinan kemudian mapping mapping nya pun dari tingkat risiko tinggi ke rendah yang terkait creating value itu kan dampak yang disitu kan lebih ke arah dampak kerugian yang akan timbul tapi peluang atau value yang akan didapat dari proses management risiko itu dari tools itu belum tergambar apakah nanti akan ada model baru lagi untuk creating value itu sehingga mapping nya yang risiko rendah tinggi sedang itu akan berubah misalnya kalau peluang ya peluang tinggi itu kan lebih baik lagi untuk dikerjakan gitu pak itu yang pertama yang kedua yang pertama dulu ya oke jadi sebetulnya sudah include pak hanya dalam prakteknya creating value ini katakanlah itu adalah team marketing atau apa development segala macam untuk meraih peluang peluang itu mengandung risiko ya kan nah bagaimana management itu melibatkan ya team yang tadi kalau di bapak misalkan protecting values tersebut untuk ikut memberikan masukan ataupun evaluasi ya jadi untuk melihat seberapa besar risiko kandungan risiko yang terjadi pada peluang atau creating values yang di create dan artinya protecting values di sini melihat terhadap kompetitor apakah yang di create itu sudah kemudian mampu untuk mengimbangi kompetitor atau tidak kalau belum ya berarti belum aman di situ itu poinnya ya jadi kalau kita lihat risiko market tadi itu market artinya kita melihat tadi perubahan pasar perubahan business model perubahan kompetitor sehingga walaupun unit kerja lain mencoba meng-create bisa saja ah ini belum belum cukup ini masih kompetitor kita masih ini nah ini kan seperti tadi saya sebutkan Nokia itu kan sudah di-publish itu kan semua kompetitor semua handphone provider sudah tahu kan dan dia akan bikin lebih bagus lagi nah artinya si katana OPPO gitu ya risk manager nya OPPO dia melihat uh Nokia dia begini dia melihat bagian product development nya yang dia bikin itu sudah bisa ngeimbangnya Nokia nggak kalau kalau belum itu belum protected jadi poinnya adalah bagaimana keterlibatan tim supaya tidak kerja sendiri-sendiri ini kita bicara protecting value itu seolah-olah yang historical nggak ya yang future pun harus yang upside tadi juga harus kemudian di address apakah sudah semua termitigasi dengan baik itu poinnya yang kedua apa selanjutnya yang tadi Pak terkait dengan profile resiko gitu lah katakanlah ya begitu ya tadi kalau yang creating value misalnya kayak contoh produk tadi dia safety product ke medical gitu kan dia kan cuman mungkin di kajian manajemen resikonya dia melihat terkait mungkin biaya marketing kemudian brandingnya dan segala macam tapi dia mungkin nggak mencantumkan edit value begitu dia pindah ke atau namanya ke medical gitu Pak jadi dia nggak dampak dari dia berubah dari film ke medical itu mungkin nggak ter-record resikonya maksud saya itu Pak bagaimana itu menggambarkan bahwa itu creating value atas kinerja manajemen resikonya gitu Pak oke Pak kalau itu saya cukup yakin ini kan itu ini kan bisnis plan baru ini kalau kita refer ke Kodak itu bikin bisnis plan baru dan ini sudah komprehensif evaluasinya nggak akan orang mau invest 700 miliar dolar kalau manajemennya belum bisa membuktikan value-value yang dia akan jadi jelas saya yakin meskipun saya nggak tahu belum reportnya itu tapi saya cukup yakin mereka melakukan studi luar biasa komprehensifnya sehingga bisa tercermin dari kepercayaan karena itu reputasi gitu kan 700 miliar dolar Pak nggak sedikit itu ya yang kedua yang kedua mungkin ini lebih ke arah pengalaman Bapak mungkin sebagai direktur maupun sebagai komisaris gitu jadi kira-kira dari management risiko itu report seperti apa sih yang pengen dilihat oleh komisaris atau direksi gitu di kita di kita itu perusahaan bukan perusahaan finance mungkin jadi pergerakan data untuk ini mungkin nggak secepat dengan perusahaan asuransi maupun perbankan gitu nah kira-kira kalau dilihat dari risk register dan segala macam itu untuk yang dilihat dari sisi komisaris maupun direksinya atas risiko yang ada di perusahaan itu seperti apa gitu oke ya jadi kalau kita lihat dari risiko tersebut kita apa rangkum secara management yang nutshellnya itu kita tiga yang kita lihat yaitu value produktivitas dan sustainability jadi saya sebagai direktur atau sebagai komisaris itu tiga hal itu yang menjadi sorotan saya saya sekarang komisaris di Pizza Hut itu dalam gonjang-gonjang covid ini kita melihat benar bagaimana apa perilaku dari konsumen ya untuk dan juga perilaku dari kompetitor volatilitisnya tinggi artinya apa kompetitor itu bukan berarti hanya penyedia pizza saja tapi non-pizza itu kan jadi kompetitor yang jadi pilihan orang untuk makan ya nah kita melihat pertama value-nya value dari menu value dari services dan sekarang yang harus ditingkatkan value dari delivery apakah itu tetap panas sampai ke rumah pelanggan itu tetap hangat ya pizzanya itu value semua jadi kita harus melihat secara keseluruhan itu bagaimana logistiknya karena logistiknya banyak sekali SKU-nya ada sayur-sayuran ada cheese ada daging banyak sekali ya bumbu-bumbu bagaimana logistiknya yang paling efisien itu produktivitas juga dan bagaimana sustainability kualitas dan itu termim dari beberapa aspek risiko misalkan kita bicara logistik sampai di tempat sayuran itu kalau harus dikirim dari Jakarta Surabaya sudah lewat dari satu hari sudah kurang segar bagaimana mengambil harus dari petani setempat nah kalau petani setempat itu commodity risk kan ya nah bagaimana selain kualitas juga ketersediaan nah bagaimana tim kita menggaransi bahwa itu ini apa tersedia ya jadi ada commodity risk ada termasuk apa operational risk semua aspek tapi semua terpucut dari tiga aspek tadi ya value produktivitas dan sustainability intinya itu ya oke ada pertanyaan lain pak gak ada pertanyaan tetapi ini ada statement yang barangkali perlu komentar pak berataya dari pak Trisukmono pak kembali ke artificial intelligence kalau menurut beliau kalau negara kapitalis itu merupakan challenge tapi bagi negara yang penduduknya banyak itu merupakan resiko sosial karena dengan teknologi itu akan mendukung pertambahan angka pengangguran apa komentar pak oke ini adalah pola pikir yang klasik ya yang dari dulu orang berpikir begitu jadi sekarang antara kemudian teknologi terus bisa menggantikan perkurangnya tenaga kerja nah sekarang orang semakin sekarang kita melihat konsumen konsumen itu bapak ibu kita semua kan sebagai konsumen katakan konsumen makanan atau konsumen asuransi kira-kira kita care gak bapak care gak dengan karawan pijahat atau bapak lebih care dengan harga harga pijahat dengan mutu pijahat jadi kan lebih care produknya kan dan harganya jadi gak urusan gitu loh pijahat misalkan kalau nanti beli pakai misalkan nih operasionalnya pijahat misalkan robotik misalkan gak care itu yang care hasil akhirnya nah jadi ini menjadi dilematis memang ya dilematis dalam arti kata kalau kita mau ideal demikian nah itu kalau kita melihat dari sisi seolah-olah teknologi itu menggantikan tapi tidak demikian karena teknologi itu adalah enabler dari berkembangnya bisnis artinya apa artinya jumlah orang bisa bertambah tapi konsekuensinya kompetensinya harus berubah kompetensinya gak bisa lagi sistem manual artinya dia harus IT savey lah orang yang ngerti IT jadi dituntut gitu tapi kalau dia gak mau belajar gak mau meningkatkan ya akhirnya terjadi pengangguran gitu jadi dilematisnya demikian artinya harusnya dari kedua belah pihak ya pak ya dari organisasi juga memampukan karyawan tetapi dari karyawan juga harus mau untuk dimampukan begitu ya pak ya nah masalahnya sekarang kalau misalkan basic educationnya itu terlalu rendah untuk memampukan atau meningkatkan kompetensi itu akan lebih terbatas logis ya pak ya kalau orang gak mau meningkat tapi juga organisasi gak mau meningkatkan ya konsekuensi logis lah untuk tadi baik ada lagi bapak dan ibu pertanyaan baik yang daring maupun yang disini cukup dari bapak ibu yang daring cukup baik kalau sudah cukup kita berikan applause dulu kepada pak berata luar biasa terima kasih